Intro Belum membeberkan penyakit apa yang dideritanya, Ruben Onsu kini mengungkap penyebab sakitnya. Kebiasaan yang sering dilakukan inilah yang menjadi pemicu Ruben Onsu sakit sampai harus dirawat di ICU. Bahkan, Ruben Onsu sudah menyiapkan wasiat untuk anak-anak setelah mengetahui dirinya sakit. Tak hanya Ruben Onsu saja yang menderita penyakit tetapi juga Sarwenda. Penyakit Sarwenda tak pernah disangka-sangka oleh suaminya. Berhubungan dengan otak, kini Sarwenda harus menjalani berbagai pemeriksaan lanjut agar sembuh. Ruben Onsu tampaknya harus kembali bersabar dengan kehidupan keluarganya. Takdir keluarga Ruben Onsu dibahas oleh pemilik bisnis ayam geprek bensu tersebut dalam sebuah wawancara dengan awak media. Ruben Onsu akhirnya mengungkap penyakit yang membuatnya sampai begitu drop beberapa waktu lalu. Berhubungan dengan kebiasaan yang sering diabaikan oleh suami Sarwenda itu. Beberapa waktu lalu, Ruben Onsu dirawat di Intensive Care Unit atau ICU, sebuah rumah sakit. Ia meladak dilarikan ke ICU setelah diberitahu dokter bahwa kondisinya kritis. Padahal saat itu, Ruben Onsu merasa tubuhnya bugar. Ruben Onsu kemudian disebut memerlukan banyak darah. Ruben ungkap kebiasaan buruk yang membuatnya sakit. Ditemui di kawasan Bampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Ruben Onsu sadar di keaktifitasnya menjadi salah satu presenter yang laris menguras tenaga. Lantas, apa penyebab Ruben Onsu dinyatakan kritis oleh dokter dan harus masuk ICU selama 3 hari? Ruben Onsu menyebut, Ruben sering menahan makan ketika makanan yang ada di depannya tidak sesuai dengan selera. Kebiasaan fatal itu malah membuat Ruben Onsu drop. Belakangan sang istri juga seolah satu hati dengannya. Sarwenda sang bunda ternyata mengidam sebuah penyakit yang terbilang serius. Hal ini diungkapkan Ruben Onsu sang suami. Penyakit ibu akar Betran Peto itu disebut langka dan harus mendapat perlakuan khusus. Sarwenda ternyata mengalami penyakit langka di batang otaknya. Penyakit langka Sarwenda tersebut membuat dia jadi takut. Mbak jatuh tertipa tangga. Istri Ruben Sarwenda juga tengah berjuang melawan penyakitnya. Hal tersebut pertama kali diungkap Ruben saat siaran langsung program Ronis TransTV. Rupanya baru-baru ini, Sarwenda menjalani operasi pengangkatan kista yang dideritanya. Setelah lama bungkam, Ruben akhirnya buka suara. Diakui Ruben, bukanlah hal mudah menerima kenyataan atas penyakit yang mereka derita. Tapi mereka tak ingin menyalahkan takdir. Ruben dan Sarwenda menilai mereka adalah orang-orang terpilih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.